Intro Unggul di perolehan suara Pilpres, Prabowo dapat selamat dari Joe Biden. Menteri ATR janji cari solusi polemik pertanahan di IKN. Intro Halo selamat siang pemirsa di penghujung pekan ini. Saya Nabila Karis dihadir ke hadapan Anda dengan membawakan 3 informasi terhangat dari dalam negeri yang dirangkum dalam kilas Nusantara Siang. Pemirsa hingga hari ini perolehan suara capres nomor urut 2 Prabowo Subianto unggul di antara kandidat lainnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengirimkan surat ucapan selamat yang diantarkan langsung oleh Duta Besar AS untuk ASEAN. Terima kasih telah menonton! Kabar berikutnya soal ibu kota Nusantara IKN hingga kini masih dalam proses pembangunan. Kliknya proses pembebasan lahan tentu menjadi tantangan yang melekat yang perlu dicari solusinya. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono pun berjanji mengatasi polemik pertanahan di IKN. Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap lahan di Ibu kota Nusantara IKN seluas 2086 hektare masih diduduki oleh masyarakat setempat. Kondisi tersebut, seperti disampaikan oleh AHY, usaha mengadiri peluncuran laporan tahunan Ombudsman di Jakarta Kamis 14 Maret menjadi terhambat. Meski begitu, ia optimistis pembangunan akan tetap dilanjutkan, namun warga setempat juga harus mendapat keadilan. Selain itu, Putra Sulung Presiden ke-6 RI tersebut juga berjanji akan berkoordinasi terkait isu Desa Pemaluan Kalimantan Timur yang diberi ultimatum untuk merobohkan bangunannya oleh otorita IKN. Ia pun memastikan akan mencari solusi dari polemik tersebut, salah satunya dengan usul penggantian untung dan berlokasi. Yang jelas bagaimana, jangan sampai itu semua kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi korban, apalagi diperlakukan tidak adil. Jadi kita ingin apapun isu, termasuk kalau ada sengketa, ada masalah pemilikan tanah di lokasi pembangunan IKN yang belum tuntas, belum selesai, selalu ada jalan atau solusinya. AHY menambahkan pihaknya akan segera mengeluarkan sertifikat ketika status lahan tersebut telah selesai. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Muartabian. Sebagai penutup kilas Nusantara siang ini, kami hadirkan informasi dari Lembaga Antirasuah KPK yang telah menetapkan Sekretaris Pemkot Bandung, Emma Sumarna, sebagai tersangka. Penetapan tersangka dikonfirmasi oleh pengacara Emma atas kasus dugaan korupsi proyek Smart City Bandung. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Jawa Barat, Emma Sumarna menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV program Bandung Smart City. Hal tersebut ditetapkan setelah Emma memenuhi panggilan pemeriksaan penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi pengembangan perkara korupsi mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis 14 Maret. Usai jalani pemeriksaan pada sore sekitar pukul 16 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, pengacara Emma, Rizky Rizgantara, kepada awak media membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus itu. Dalam kasus dugaan korupsi CCTV program Bandung Smart City, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Di hari yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan serana kelengkapan rumah anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Dari Jakarta, Setian Kahar Viana, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!